Selamat datang kembali di Time Out Seru banget obrolannya ngomongin tentang kenapa dia pindah ke West Bandit Atau pemain mana yang paling susah dilewatin Ya ngobrol-ngobrol aja, catching up lah ya sama Ragel Jadi pastikan setelah kalian selesai nonton Time Out Kalian nonton juga Trash Talk, bantu untuk support channel ini Tapi yang pasti expect akan banyak konten IBL mungkin in the next 3 months kali ya Karena gue pun udah ditagi terus Kok mana nih IBL preview-nya untuk season 2022 Gue tenang aja, akan buat pastinya it's coming guys Tapi emang gue sukanya bikinnya Kalau untuk preview itu mungkin kayak 1 hari atau 2 hari sebelum seasonnya mulai Agar hype-nya makin terasa Karena gue tau kalian semua udah gak sabar Gue pun juga udah gak sabar untuk IBL 2022 akan mulai Karena memang ini kayaknya akan jadi IBL yang paling seru Mungkin karena dengan banyak pemain-pemain baru Pemain-pemain lama juga ada yang balik Dan serta juga banyak tim-tim baru Jadi ini kita semua penasaran kira-kira siapa yang akan bersinar di season 2022 nanti Pastikan juga kalian untuk support live stream gue Gue akan live chat pastinya Untuk nonton bareng dengan kalian Game-game seru yang akan ada di IBL nanti Jadi pastikan kalian join juga So thank you so much guys for always supporting this channel IBL 2022 Gue juga udah gak sabar Semoga gue bisa nonton sih nanti Kalau di Bandung ya Semoga boleh ada penonton dan juga boleh diliput Jadi didoakan saja ya guys And Ya besok time out liput guys Karena game-nya kalau gue liat besok gak ada ekster tuh sih Dan hari ini pun gue juga begadang guys Ini take-nya aja udah jam setengah 4 lewat pagi guys Jadi gue akan begadang mungkin sampai setengah 6 pagi kali Tapi gue gak akan ngedit terlalu banyak sih Jujur aja halnya saya maaf banget kok dikit banget Karena memang udah lumayan capek guys Hari ini all day gue dari pagi tadi bantuin Ciselin Untuk pindahan apartemen juga Ngangket-ngangket meja Ngangket-ngangket kasur But we did it though Sekarang ini udah hampir semuanya selesai Jadi seneng banget sih Udah bisa pindah di apartemen yang baru Cuma beda unit aja sih sebenernya Masih gedung yang sama But Yeah Terakhir tuh gue mau kasih tau Seperti biasa Kalau kalian suka untuk nonton time out Dan kalian pengen ada time out terus Kedepannya Pastikan kalian kasih like Kasih komen Dan juga Join our membership Untuk channel ini Time out geng community is the best Semoga aja komunitas time out ini Bisa terus berkembang ke depannya Dan semakin rame aja yang join So once again thank you For always supporting this channel Thank you so much Untuk bisa selalu Gue menjalankan mimpi gue Yaitu Bekerja dengan ngomongin basket Dengan kalian semua That's unbelievable menurut gue So thank you so much guys Once again Oke Comment up the day Gue akan skip Gue tadi jujur guys Sempet cari Maaf banget Tapi gue Belum menemuin Lucu-lucu banget sih Kemana sih Gue sambil scroll-scroll Belum menemuin yang terlalu lucu Jadi maafkan gue Hari ini gak memilih Comment of the day Tapi yang pasti Kita akan ngomongin tentang Comeback-nya Kyrie Irving Wah kita udah nunggu-nunggu banget ya Kyrie yang kagak mau di jab Yang gak mau disuntik Akhirnya main hari ini And drops 22 points Hari ini di debutnya Untuk membawa Nets Dan juga menjadi spark Comeback-nya Nets juga Mereka menang dengan skor 129-121 Atas Indiana Pacers Nets tadi udah ketinggal 19 point Gue kira Udah bye-bye Wakti tim udah kacau Wakti akan kalah 4 kali beruntung Tapi ternyata Tadi ada D'Andre Bambri Untungnya Yang set the tone Menurut gue Untuk merubah defense-nya Si Brooklyn Serta KD Oh my god KD Di game kali ini MVP Caliber KD Unstoppable Dia selesai dengan 39 point Tapi of course Semua orang yang ngomongin Tentang Kyrie Irving Tadi sebenernya Awal-awal 0-3 Nembaknya gue mikir Wah aduh Kyrie beneran ya Apa yang gue bilang Bakal bocon dulu Bakal bau dulu Bakal sayur Tapi ternyata Dia berubah langsung Gak jadi sopan Wah langsung jago banget Dia gak sopan banget sih Asli di game ini Karena dia nge-drive Dia kok udah Transisi itu Gak bisa diberhentiin Menurut gue Ada big man Di dalam Pain area pun Gak masalah sama dia Akan ditanjak Dan akan disket Dan hebatnya tuh Dia bisa selalu finish Itu menurut gue Keunikan Dan juga kehebatan Dari seorang Kyrie Irving Kyrie Gue seneng banget sih He was doing Some Kyrie shit today Seneng aja Bisa liat Kyrie Bermain lagi Akhirnya Bersama Brooklyn Nets Gue harapkan sih Apa ya Dia akan lebih sering main sih Gue harapkan Dia akan sering main Karena kita tau Statusnya adalah Part time player Tapi Menurut gue Nets beneran Butuh Kyrie banget sih Kalau mereka ingin menjadi Juara di NBA Tadi beneran Kelihatan beda banget Ada third Ada kayak third playernya gitu Tim Seneo bisa nyetak 20 poin juga Menurut gue Itu sangat membantu banget Untuk Brooklyn Nets Seperti gue bilang Tadi KD MVP Bambri plus 24 Dia yang jadi Pemula juga sih Untuk comebacknya Si Nets hari ini Tapi gue gak tau kenapa Menurut gue tadi Harden gak efisien Dan kalau lagi Dipegang bolanya Harden kayak kurang oke gitu Offense Nets Gue gak tau sih itu Nanti bagaimana Steve Nash akan figure that out Karena menurut gue tadi Pas ada Kyrie Ada KD yang megang bola Itu lebih jalan Offense-nya Dan juga lebih Pasti untuk nyetak point sih And dari Pacers Hari ini ada Lance Stevenson Lance balik lagi Dengan gitarnya Hari ini Gacor gila 30 poin Di debutnya Home-nya Di home debutnya Di Pacers Tahun ini ya Tahun-tahun juga pernah main Tapi pasti gila sih Quater 1 20 poin guys Langsung ngegas dia 8 dari 9 Tembakannya Auto dapet kontrak sih Setelah performanya Seperti ini sih Sampai akhir season Tapi oh my god Emang kangen banget ya Nonton Lance Stevenson With all his antics And everything Just missing him We just miss him Dia udah lama juga Gak main di NBA Tapi thank you so much Kemarin Arlanta Hoax Bawa dia Sekarang Indiana Piasas Ngambil dia Hopefully He will Find a home In Indiana again Sekarang ini ya Maaf ya Kok gue terlalu semangat Ini energinya masih Adrenalin gue Masih lumayan tinggi sih Gak tau kenapa Tapi masih karena kita ngomongin Gold State Warriors Yang hari ini sayur banget Gila banget sih Gold State Warriors Hari ini di shutdown Offense sama Dallas Mavericks Mereka kalah Dengan skor 99-82 Ini adalah season low Scoringnya Untuk Gold State Warriors Luar biasa banget Dilakukannya Saat Dirk Nowitzki Mendapatkan seremoni Untuk retirement jerseynya Dirk Nowitzki Gue inget banget Dia dulu masih cupu banget Awal-awal ke Dallas Mavericks Rambutnya Sama Steve Ness Oh my god Banyak sih Memori gue tentang Dirk Nowitzki Tapi dia Jago Tidak Yang gue inget ya Dia tuh adalah Salah satu big man Yang pertama kali Bisa nembak trip point Dan nembak trip pointnya Sering dan jago Dan satu kaki Fade away-nya Yang sering ditiru Sama Kevin Durant juga Inspirasi banyak pemain sih Dan juga Menjadi pemain Boleh dibilang Salah satu pemain Eropa Awal-awal Yang kayak tipenya Kayak dia Yang big man Bisa nembak di luar Dan akhirnya Jadi banyak banget Main Eropa Bisa nembak di luar Dan tingginya Seven footer ya Jadi Dirk Nowitzki Menurut gue Change the game juga Selain Steph Curry And of course Dirk berhasil membawa Satu championship Ke Dallas Mavericks Untuk waktu itu Dia ngalahin Si Miami Heat Oke Sekarang kita ngomongin Steph dulu Yang lagi slump Next level Tapi menurut gue Slumpnya Tahun lalu pun Seinget gue Ada sih Satu stretch Yang kayak gini juga Tapi setelah itu Tiba-tiba si Steph Langsung on fire Jadi gue harapkan Itu akan terjadi lagi Tapi Steph Hari ini nembaknya Lima dari dua puluh empat Satu dari sembilan Tri poinnya Amsyong banget sih Nembak sih Dan dia di lima game Terakhir itu Emang lagi struggling Field goalnya Hanya 31,4% Dan tri poinnya Hanya 29,5% Steph Curry Itu kalo lagi Apa ya Kalo lagi sayur gini Kita nonton warsnya Kurang asik juga Jadi gue harapkan Dia bisa get out of this slump Tapi tadi juga agak ngeri-ngeri Dia megang dengkulnya Atau kakinya lah Pokoknya tadi gue gak tau Dia pegang dengkulnya Atau ankle-nya Gue agak ngeri aja sih Kalo udah Steph kayak gitu Jangan sampe cedera Karena sebentar lagi Clay Thompson akan come back Dan kita udah gak sabar banget Untuk melihat Si Splash Brother Kembali lagi Jadi Warriors hari ini Tri poinnya cuma 18% aja Gue rasa kita udah harus Mulai kasih kredit sih Kepada Jason Kidd Kan menurut gue Jason Kidd udah berhasil merubah Defense-nya Dallas Mavericks Jadi defense yang menakutkan Ini Dallas lumayan ya 5-1 Saya tau gue In the last 6 games Dan dia Selama 5 game terakhir itu Dia menahan lawannya Hanya 91,6 poin per game Tanda-tanda untuk under guys Tapi yang pasti Luka Doncic hari ini Top scorer dengan 26 poin Dorian Finney-Smith Was excellent On both ends Defense-nya bagus banget Tadi untuk Dia sempet jaga Steph juga Beberapa kali And of course Dia juga mencetak 17 poin Dengan 3 poin 3 poinnya hari ini Jadi Dallas Mavericks Gak ada KP Gak masalah Menurut gue Dallas Mavericks Udah mulai ini Menemukan permainannya mereka Dan udah mulai Heading to the right direction Dan mungkin aja Bisa masuk ke NBA playoff Nantinya di Western Conference Oke Berikutnya kita Gak ada ngomong tentang Pergelutan Ini biasanya netizen suka Ada yang berantem-berantem Of course Nurt Kids Kasih jab Dikasih jab dikit Si Talent Hero Tapi kayaknya miss ya Jabnya Kayaknya cuma ketipis Do tipis banget Kayak kenanya Karena lu kok di jab sama si Nurt Kids Pasti harusnya jatuh sih Gak mungkin lu gak jatuh sih Orang segede gitu Dan sekuat gitu ya Tapi Tapi menurut gue Itu adalah legal pick Yang dilakukan sama Joseph Nurt Kids Gue gak liat Anything illegal Tapi ya What do you expect Tyler Hero Lu gak ngeliat apa Markif Morris Dorong si Jokic dari belakang Tuh lehernya Dia mau patah Abis itu Si dorong balik Amal Yokic Ya Kejadiannya mirip sih Menurut gue Karena tadi juga Joseph Nurt Kids Didorongnya dari belakang Tapi Yusuf Nurt Kids Anjir Gue gak tau Untuk kena denda berapa Dari NBA Udah pencowok Untuk throw a punch Kayak gitu Tapi Ya itu adalah reaksi Dari pemain Biasanya emosi Kita suka Mungkin pemain juga Suka lupa kali ya Apa yang mereka Akan lakukan di lapangan Jadi Menurut gue Gue gak kaget sih Dengan reaksinya Nurt Kids sama sekali Dan itu adalah yang normal Tapi tadi PJ Tucker Sebelas itu Si seneng banget PJ Tucker Kok ada ribut-ribut gitu Gue langsung nimbrung Yang gue bingung Omer You're 7 Itu mau ngapain Itu mau ikut-ikutan juga Hati-hati Itu si Omer Tentar kena pukul juga Lagi sama si Yusuf Nurt Kids Tapi Expect A big A big find Probably Untuk si Yusuf Nurt Kids Dan juga Beberapa game suspension Expect that too Kalau Tyler Hero Gue gak tau Mungkin satu game Suspension kali ya Tyler Hero gue rasa ya Tapi tadi juga Di game ini Yang aneh adalah Kalori Kena injected Gara-gara ngoper bolak Ngoper bolak Kewasit Menurut gue Ya mungkin Dia agak Nyindir Wah shit Tapi Menurut gue kayaknya gak cukup sih Untuk itu Menjadi sebuah ejection Ataupun juga sebuah technical foul Untuk Kalori ya Jadi Sangat disaingkan sekali Tapi untungnya Walaupun dari Kalori Di ejected Miami masih menang Dengan skor 115 109 Atas Portland Max Truss Seperti biasa Menjadi top scorer Dengan 25 poin Gue yakin udah banyak banget Yang ngambil Max Truss sih Di NBA Fantasy Berikutnya kita akan Ngomongin tentang Kevin Porter Jr Yang game winner Tadi Dia 3 point shot Setelah kena suspension Yang cabut doi Abis halftime Dia gak mau denger apa-apa lagi Dari John Lucas Lalu cabut aja Dari lapangan KPJ ini sebenernya orangnya baik Gue ketemu dia di Seattle Itu orangnya ramah banget Tapi gue gak tau kenapa Dia di NBA selalu ada problem aja sih Selalu Gue gak gitu ngerti Tapi pasti hari ini Rockets ngalahin Washington Wizards Terus dengan score 114 111 On the road Em Nah itu dramanya gila sih Si Christian Wood juga katanya Gak mau di test Covid ya Tapi untungnya Karim udah balik lagi Dia mencetak 22 poin And KPJ juga sebenernya Hari ini nembaknya gak bagus Gue juga agak kaget Dia ngambil tembakan terakhirnya KPJ 9 poin doang Setau gue 3 dari 13 Tembakannya So Yeah Nyalinya gede sih Tadi itu Dia ngambil tembakan terakhir Tapi itu Adalah tembakan Favoritnya dia Kalau setau gue Itu sama his Go to move Side step ke kiri Lalu nembak 3 poin Itu gue sering banget Liat dia di crossover Melakukan itu sih Jadi gue gak kaget Tadi kalau bolanya masuk Tapi setelah drama KPJ Dan Christian Wood ini Menurut gue Ini big win banget Mereka bisa ngealain Si Washington Wizards Washington Wizards Menurut gue Mainnya lagi bagus Siap lagi Cal Kuzma ya Jadi This is a big win For the Rockets Dan terakhir What the fuck Is the Bucks doing man What the fuck Is the Bucks Gue gak ngerti Siapa yang dilakukan Mereka mau Release Di Marcus Kazan Are you guys serius The Marcus Kazan Setelah odisi 17 games Menurut gue Solid banget Sempet jadi starter 5 kali juga Menurut gue Patis banget Untuk dapetin kontrak Bersama Milwaukee Bucks Gue gak tau menurut kalian bagaimana Kalian bisa tulis juga Di comment section pendapat kalian Tapi I think he was very solid Eversinya 9 poin per game Dan juga 5,8 ribuan per game Dan ini Hanya dalam 17 menit per game Jadi menurut gue Dia bener-bener Efficient Dan juga kayak fokus Orangnya gak mau cari masalah Kayak di Bucks Dan dia kayak tau Bucks kalau itu Dia tau kalau Bucks itu Juga kayak championship contender Jadi Gue agak kaget Si Bucks malam irinya Luke Cornett I think they just picked up Luke Cornett Yang gak pernah main juga Jadi That was weird man Gue sih Harapkan ada yang mau ambil The Marcus Cousins sih Karena The Marcus Cousins Menurut gue Masih ada banget Si game yang Untuk bisa membantu Sebuah tim di NBA So I'm kind of mad though With the Bucks Because of that one But sekarang kita langsung ke Prediksi Wah prediksi kayaknya Udah mulai banyak yang tertarik Ayo dong Kita butuh 4 orang lagi nih Biar 50 orang Di grup Prediction Gang Kalo yang mau join Tadi ada beberapa orang yang Tanya gue Gimana cara join Prediction Gang Itu ada linknya Di description box Untuk join jadi membership Nanti pas lagi join membership Itu pilih yang levelnya Prediction Gang Nanti ada kan ada Discord link Discord group link Dan disitu kalian bisa join langsung Dan hari ini Cair lagi actually Charlotte Wow bantai Gue bilang 15 point Ternyata menangin jauh 15 point Jadi it was safe Wow safe pick Aman Tentram Tapi besok Agak menyeram Tapi besok hanya 4 game aja Tapi Oh iya gue hari ini 3-0 juga di grup prediksi So far kita lagi mencoba Atau bisa dapet 60% nih Sekarang ini gue lagi 58,5% Hopefully we can get to 60% Kita lagi on a good run Di 12 picks terakhir gue Gue 10-2 Rekornya Jadi semoga aja Tetep wangi Besok agak susah sih Tapi gue gak tau kenapa Besok gue suka Celtics Melawan New York Knicks Gue tau mereka hari ini Lagi kalah lawan Si San Antonio Spurs Tapi besok oke Kau main di Madison Square Garden Motivasinya akan berbeda Jason Tatum Dan Jalen Brown Harusnya besok lebih bagus Jalen Brown Oke sih hari ini 30 point Jason Tatum sih Harus lebih bagus besok Mainin melawan New York Knicks Walaupun gue tau Knicks abis menang Lawan Pacers Tapi lawannya Pacers Jadi gue expect besok Celtics bisa menang Di Madison Square Garden Jadi gue mau milih Celtics Minus 1 Melawan Knicks Semoga aja Aman lagi besoknya Amin Oke good luck to everybody Gue akan skip top shoes Dan juga Top place Itu dia gue cari Karena gue Belum sempet mencari Apa-apa tadi Tapi kadang langsung masuk aja Ke player of the day Player of the day Kita kasih ke Kelly Hubre lah ya Kelly Hubre hari ini Sembilan kali 3 point Melawan Detroit Pistons Wah Charlotte menang ya Langsung 140 111 Kelly Hubre tadi Quarter 4 Man he was torching Detroit Pistons Dia selesai dengan 32 point Dan juga 6 rebound Tsunami puppy Shootingnya juga bagus banget Hari ini Sangat efisien sekali Dengan 10 dari 16 Timeout gang Itu dulu Itu timeoutnya Kita sudah ada di akhir acara Once again Thank you so much guys For supporting timeout everyday Dan juga yang pasti Thank you so much tadi Yang udah join live chatnya Yang ada join member baru Lalu juga ada yang donasi Saya really appreciate everybody Men for keeping this channel alive So guys Gue harap saatnya Mau edit dulu Abis itu upload And it's Tidur guys Sleeping beauty Oh my god I cannot wait To wake up at 12 Tomorrow Or maybe at 1pm Alright guys But thank you so much Guys for tuning in Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I will see you guys again Very soon Peace Jangan lupa untuk like